Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Gegara hal ini Ayu Ting Ting jadi sorotan. Nama Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Kehidupan pribadinya maupun kisah asmaranya selalu menjadi topik hangat dalam perbincangan masyarakat. Biduan cantik satu anak ini selalu menjadi sorotan publik lewat aksi-aksinya maupun penampilannya. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan gegara hal ini. Lucinta Luna mengaku suaranya lebih merdu dari padangdut Ayu Ting Ting. Lucinta Luna menyampaikan hal tersebut di akun Instagramnya. Suaraku merdu mengalahkan Ayu Ting Ting, ujarnya. Lucinta Luna lagi-lagi membuat kontroversial yang mencuri perhatian dan disorot publik. Terbaru, Lucinta Luna mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuknya sebagai Miss Universe perwakilan dari Indonesia. Bahkan, Lucinta Luna berjanji bahwa dirinya akan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Hal tersebut terlihat dari unggahan Lucinta Luna di Instagram pribadinya baru-baru ini. Dalam postingannya itu, Lucinta Luna memperlihatkan dirinya tengah mengenakan gaun seksi dengan desain gold berkelip. Tak segan-segan ia juga menandai akun Presiden Jokowi di dalam keterangan yang diunggahnya. Teruntuk Bapak Presiden at Jokowi At Miss Universe at Miss Universe it at anajkn.official at popikapella At Rio Motret, salam hangat yang saya hormati. Semoga tahun depan Lucinta bisa diberi kesempatan untuk menjadi calon Miss Universe perwakilan Indonesia. Dan insya Allah Lucinta akan berusaha semaksimal sekali untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Tulis Lucinta Luna, dilansir minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Lucinta berharap setelah Presiden dan pihak Miss Universe melihat videonya itu, dapat meliriknya untuk menjadi wakil Indonesia di Miss Universe. Alangkah baiknya. Semoga setelah melihat video ini. Jangan dipikir-pikir dulu ya, langsung aja kirim aku ke ajang Miss Universe biar Lucinta buktikan bahwa aku punya prestasi yang sangat smart alias kutilan, kurus tinggi langsing. Sambungnya. Dalam keterangan lanjutan, Lucinta mengungkapkan kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Artis kontroversional ini mengaku memiliki suara yang merdu dibandingkan dengan Ayu Ting Ting. Dan bonusnya lagi Lucinta juga multi-talent, suaraku merdu ngalahin Ayu Ting Ting, pokoknya semua bisa kulakukan. Kata Lucinta. Di akhir, Lucinta Luna memohon agar pihak yang bersangkutan bisa memberinya kesempatan untuk menjadi wakil Indonesia di Miss Universe. Dimohon untuk para beliau agar Lusipta diberi kesempatan sekali ini saja karena dari semua data. Lucinta adalah wanita asli dari lahir baik secara hukum dan negara nama asli Kuwai Luna Putri Indonesia. We did it. Pungkas Lucinta Luna, sontak saja. Postingan Lucinta Luna itu langsung banjir komentar lucu dari warganet. Tak sedikit warganet yang mengaku terhibur dengan tingkah Lucinta Luna di media sosial. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ayu Ting Ting sedang disorot netizen usai kedekatannya dengan Boy William kembali mencuat ke permukaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!